Kita lihat berikutnya saudara polemik stunting di Depok. Adanya temuan makanan tambahan untuk atasi stunting yang diduga tak sesuai standar nutrisi menjadi polemik di Kota Depok, Jawa Barat. Pihak DPRD Kota Depok meminta agar Dinas Kesehatan bisa mengevaluasi masalah ini. Inilah sejumlah laporan warga mengenai polemik makanan tambahan untuk stunting yang dinilai tak sesuai standar nutrisi. Nasi dengan kuasuk, bahkan ada pula paket makanan yang hanya menyajikan 3 nugget saja. Padahal anggaran untuk makanan tambahan stunting ini mencapai 4,4 miliar rupiah dengan harga per paket makanan yakni 18 ribu rupiah. Temuan ini pun menjadi sorotan pihak DPRD Kota Depok yang meminta agar pihak Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi. Berdasarkan laporan dari masyarakat kepada kami ada beberapa hal. Pertama, makanannya itu diduga tidak memenuhi syarat nutrisi. Karena ini kan program bukan bagi makanan. Tapi sebetulnya penambahan nutrisi yang menyangkut soal stunting. Nah, satu itu kecuriganya. Yang kedua, kualitas makanannya nggak bagus secara rasa. Sampai rame ini, karena memang di Kota Depok ini baru pertama kali memberikan PMP dalam bentuk kudapan. Bahkan istilah kudapan ternyata juga belum dipahami oleh masyarakat. Jadi kudapan itu makanan antara makanan utama. Jadi bukan makanan lengkap, tapi makanan selingat. Atau kalau orang dewasa mungkin 9 lah ya gitu. Sehingga ketika yang diterima adalah 2 tahu kukus gitu ya, 2 otak-otak rame. Karena yang selama ini persepsi masyarakat PMP adalah makanan lengkap. Beberapa hari menimbulkan polemik akhirnya makanan tambahan untuk atasi stunting di Kelurahan Tanah Baru Depok, Jawa Barat penyajikan menu yang variatif. Selain kudapan, ada pula menu nasi, sayuran, telur, dan bakso, serta kuah su.